Hai assalamualaikum guys selamat sore selamat pagi selamat siang ataupun selamat apapun ketika anda membuka video ini saya kemarin ketika mengejar seseorang misterius di dalam hutan saya mendapati rambut ini yang saya silakan rambut gendro ya dan asli rambut gendro ya yang mana rambut gendro ini hebat ya dan energinya besar sekali dan pernah saya bakar tapi tidak mempan itu rambut gendro ya kita bakar dengan api yang besar sekali tidak mempan dan efisien itu asli rambut gendro yang saya dapati ya lalu kemana gendro nya gendro nya lari ya ketika dia lewat kemudian mau saya tangkap dia kena rambutnya ya ini ujung dari rambutnya dan dia lari kok bisa rambut gendro ini kan harusnya tidak terlihat betul netizen tidak terlihat tapi ini mencoba saya perlihatkan untuk hiburannya saya pertontonkan untuk hiburannya karena apa karena rambut gendro aslinya tidak terlihat dan ini saya perlihatkan untuk hiburannya bentuknya seperti ini netizennya ini rambutnya mengerikan besar-besar seperti ini dapat kita saksikan kalau udah rambutnya seperti ini dapat kita lihat seperti apa gendro nya ya ini rambut gendro yang kita dapatkan rambut rambut gendro ini sebenarnya kalau sudah jadi seperti ini siapapun bisa melihat bisa menyaksikan tetapi energinya masih sangat negatif dan bisa mempengaruhi siapapun tapi ini hanya sebuah hiburan Anda harus paham ya yang mana rambut gendro ini adalah sebuah rambut yang hebat dan mengerikan ketika Anda menemukan sebuah rambut di hutan Anda coba bakar seperti tidak mempan berarti ini ini adalah rambut gendro ini asli api tidak mempan seperti itu rambut gendro dan kita harus hati-hati yang mana rambutnya seperti ini baunya tidak nyaman karena apa karena memang lama sekali tidak dikramas ya lihat harus paham ya Hai bisa disaksikan dan besar-besarnya rambut ya ini menunjukkan apakah gendro itu besar atau kecil kalau pada dasarnya gendro itu sesuatu makhluk Astra dan sebelumnya netizen ini pernah kenapa saya bisa sampai mendapatkan rambutnya apakah gendro gendro itu sebangsa jin juga cuman agak kasar kalau bahasa kita artinya ketika kita berjalan menabrak dia itu seperti ada rasanya ya itu gendro yang mana gendro ini bertubuh tinggi besar dan bulu-bulu semua ada bulu-bulu pada pori-pori kulitnya ya dan matanya besar giginya besar itulah ceritanya cerita ya yang mana gendro ini memang ada ya dan saya pernah memang ini kenapa apakah rambutnya hebat rambutnya hebatnya bahkan dibakar tidak akan mempan dari rambutnya ini nah kita bakar tidak mempan rambut gendro sudah saya coba bakar per kali-kali tidak mempan ya rambut gendro ya rambutnya besar-besar ya kalau netizen yang belum paham belum kenal ini bagian apa ini ram ini di ujung ya rambutnya sebenarnya tidak dipancang cuman ada di bagian ujungnya ujung rambutnya itu seperti sudah usang cuman saya tarik ya ini tidak terlihat atau tidak nampak tadi ya tidak nampak sama sekali dan harus dibuang energinya dan dimanifestasikan ataupun bahasa kita untuk diperlihatkan dengan syatullah subatullah wujudullah maka insyaallah akan wujud tapi dalam bentuk hiburan yang mana ini adalah suatu bentuk hiburan untuk kita semua ya kenapa apakah hasilnya bisa wujud ya masalah bisa wujudnya atau tidaknya saya enggak tahu dan jelas saat ini ada rambut di sini dan saya sinyalir ataupun saya ini sebagai rambutnya gendro ya yang mana ini memang ada energi energi yang sangat kuat ya dan rambut gendro sudah saya katakan dibakar tidak mempan ya apakah kalau di ini kalau kita pukul kita akan terpental seperti itu tapi tidak semua orang bisa terpental karena harus menggunakan sebuah cara ya trik untuk supaya terpental ini supaya anda semua tahu ya apakah terpental sebuah trik itu bisa katakan iya bisa dikatakan bukan tapi yang jelas saya katakan ini adalah asli ya terus gendro memang gendronya kemarin sempat dia lari ya dan ini sebagai ada yang putih juga rambutnya dan bisa dilihat dan ini rambut yang sudah cukup lama tidak untuk tidak dikeramas ataupun di dan baunya baunya lumayan tapi ya bau-bau bau-bau gendro seperti ini tapi kalau saya akan coba bakar ya rambutnya gendro ini akan saya coba bakar tidak mempan tidak mempan ya ini rambut yang luar biasa ya kenapa rambut gendro dibakar tidak mempan ya karena memang tidak tahu karena ini sebuah rambut yang coba kita bakar lagi rambut gendro ini tidak terbakar kan inilah rambut gendro ya memang rambutnya agak sedikit ikal ya itu dan panjang kemudian nama juga gendro lah siapapun juga tahu ya siapa gendro makanya kita harus berhati-hati kalau ketika kita ketemu gendro di dalam hutan jangan lupa kalau kita mau jalan-jalan ke hutan atau kemana kita harus berdoa sebelumnya membaca-baca doa ya kemudian membaca-baca ayat Allah supaya gendro tidak bisa mendekati kita ya untuk semuanya harus berhati-hati apa gendro itu bisa menyakiti kita sebenarnya bisa dikatakan bisa bisa dikatakan tidak tergantung orangnya kalau orangnya memang satu frekuensi dan bisa melasakannya sesuatu maka gendro bisa mendekati kita dan menyakiti tapi tidak semua gendro ya inilah bentuk daripada rambut gendro yang saat ini anda yang penasaran yang belum tahu mungkin yang pernah mendengar kata-kata gendro itu ada apa itu gendro itu sebuah jen ada jen itu ya cuman untuk apakah bisa dinyatakan seperti ini bisa tapi untuk hiburan ya karena habis ini rambut ini pun akan hilang lagi karena apa karena memang sudah bukannya bukan tadi alamnya untuk netizen yang belum pernah melihat rambut gendro ataupun bulu-bulu halus inilah bentuknya tapi jangan lupa like komen dan subscribe supaya apa supaya saya bisa menunjukkan rambut-rambut yang lain apakah rambut bisa dipegang kita memegang harus mengalahkannya bismillahirrahim bisa memegang kalau kita menggunakan kekerasan maka kita tidak bisa tapi kalau kita mengelumbutan bismillahirrahim ya Allah bisa apakah bulu ini bisa dibakar bisa dan kenapa tadi di tidak bisa dibakar kita membakarnya bukan sembarangan ya kalau orang-orang orang sakti jaman dulu menggunakan ajian namanya Kulhu geni Aji segera geni itu sebuah ajian-ajian yang digunakan untuk membakar secara gaib maka setiap dibacakan aja suci Alquran maka akan terbakar sebenarnya asli terbakar cuman Kang yang terbakar tidak bisa dilihat kalau ini kan sudah nampak nah saya nampak ya yang tadi sudah saya coba bakar tapi tidak terbakar ya kita coba lagi kita coba bakar lagi sangat lama ini saya bakar enggak terbakar terbakar ya kan itulah namanya dan ini adalah kebetulan gendronya rambutnya ikal netizen ya rambutnya seperti ini kal dan dia lari ya sebenarnya gendronya dikirim seseorang untuk mengganggu saya ketika saya ada di tempat ladang ataupun hutan tapi gendronya saya pegang rambutnya dia lepas kemudian dia mencoba memukul saya maka dia pun lari karena dia tahu kekuatannya maka saya kenapa saya tidak taruh di tanah supaya tidak menyambungnya antara kekuatan rambut ini dengan gendronya yang ada di mana dan ini kalau ditaruh harus ditaruh di tempatnya terbuat dari bangsa beleng kemudian kita bakar ya nanti coba kita bakar tapi belum tentu bisa mempan ya saya tidak yakin bisa mempan dibakar tapi saya yakin bisa lah inilah bentuknya rambutnya seperti ini ini rambut gendronya yang jarang sekali dapat disaksikan ya secara nyata ya karena memang tidak sangat jarang orang bisa mendapatkannya ya seumur hidup baru kali ini saya mendapatkan rambutnya kalau dia tidak rambutnya tidak lepas ya kena gendronya apakah bisa diwujudkan kalau gendronya tidak bisa kalau seperti ini rambutnya itu bisa dalam arti hanya untuk sebuah hiburan dan ini akan hilang lagi kembali ataupun kembali ke alamnya lagi ketika sudah dilepaskan pengikatnya ya ini masih saya kurung ya dengan pengikat ya secara tidak nyata ya bisa saksikan sendiri kalau kita bakar ini nanti yang menyuruh gendronya akan kepanasannya akan hancur kepanasannya kita coba tapi pasien saya tidak mau menyeksa orang lain menyakiti orang lain biarkan aja maka gendronya pun ngamuk ini dia dia ngamuk kepada majikanya ketika rambutnya ada disini dan dia nanti majikanya suatu saat akan mencari saya untuk mencari rambut gendronya maka kita akan simpan aja rambut ini ya karena dia yang bawa yang nyuruh maka dia juga yang bertanggung jawab untuk menyimpan rambut gendronya kita menggunakan media apapun plastik ataupun alat semacamnya kemudian kita bacakan surat Al-Kursi tiga kali Al-Fatihah ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bismillah E-M visiting kita bacaan seikhlasnya satu kali, tiga kali, tiga kali kemudian kita masukkan langsung kita gembira kekuatannya kita masukkan dan kalau sudah masuk jangan pernah dibuka jangan pernah dibuka saya katakan saya katakan bahwa kadang-kadang anak kecil pun di dekati ini akan menangis apakah dia melihat tidak, tapi ada energinya mungkin panas atau dan lain sebagainya seperti itu ya netizen terima kasih ini adalah mudah-mudahan bisa menjadi suatu bentuk kehatian kita ketika kita datangin tempat-tempat yang winged makanya kita harus membaca doa dan lain sebagainya sebagaimana kita manusia juga mengucapkan salam seperti itu terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan waalaikumsalam wa rahmatullah wa barakatuh terima kasih atas segala terima kasih atas segala